Zunisa, seekor hewan yang dihukum untuk berjalan di lautan untuk selamanya dan hanya bertindak atas perintah Hal itu dikarenakan Zunisa dijatuhi hukuman karena pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu Namun, meski belum diketahui apa dosa yang diperbuat olehnya Yang lebih menarik sebenarnya adalah pertanyaan siapa orang yang bisa memberikan hukuman Sehingga binatang sebesar Zunisa aja bisa tuntuk dan menurut Wah, untuk menjawab ini, satu clue yang kita miliki yaitu saat momen Zunisa meminta Momo untuk memberikan perintahnya Dari situ kita tahu kalau Zunisa bisa berkomunikasi dengan menggunakan Voice of Alting Menariknya, gak semua orang yang memiliki Voice of Alting bisa memberikan perintah kepada dirinya Luffy sendiri hanya bisa mendengar perkataan Zunisa, namun dia tidak diminta untuk memberikan perintah Dari situ kalau kita hubungkan, maka klan Kozuki yang merupakan klan dari Momo Besar kemungkinan menjadi orang yang telah memberikan hukuman kepada Zunisa Maka hingga saat ini, hanya keturunan dari klan Kozuki lah yang bisa memberikan perintah kepada Zunisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya